Halo Sobat FP Podcast, kali ini gue kedatangan seorang detektif nih, ya detektif yang udah mengungkap banyak misteri dan konspirasi di Indonesia ya. Ini udah kayak detektif Conan ya di Jepang ya. Oke, langsung aja detektif Aldo ya. Thank you bro. Yes, halo chart. Terima kasih sudah mengundang ya. Mantap nih. Ini asli, gue tuh sering banget nontonin konten-konten lo dari tahun 2020. Dimana lo ngungkapin banyak banget nih misteri-misteri yang gue liat tuh menarik banget gitu. Bukan mengungkapkan lah, itu gue lebay banget chart pesannya. Menceritakan aja lah, menceritakan. Ya, cuma emang asli, yang konten-konten yang lo bawain ini memang ibaratnya ini jarang banget orang-orang mau bahas gitu. Nah, tapi gue penasaran bro, emang lo dari dulu tuh emang suka meneliti atau gimana tuh? Kok bisa ngulik sampai sedalam itu gitu? Bukan meneliti sih chart, lebih suka cari tau aja. Cari tau aja? Suka cari tau. Jadi karena gue suka cari tau, terus yaudah nih kayaknya lumayan bisa menghasilkan gitu ya. Jadi gue bikin. Apa yang gue tonton dan baca pada malam hari, ya gue sampaikan di siang hari. Gue tulis sebagai skrip, terus gue ceritain. Itu dari kecil? Lo suka bahas-bahas atau gak lo suka belajar-belajar gitu kan? Kalau nonton dan menikmati memang dari kecil. Oh, dari kecil. Dari kecil kan gue emang suka detektif Conan. Iya. Gue suka banget bacain detektif Conan, terus memang gue suka bacain kasus-kasus kriminal, pembunuhan-pembunuhan tuh. Zaman dulu masih buku-buku ya chartnya, di Gramedia ya. Ternyata gue lebih tua dari lu kan. Atau. Terus, jadi gue masih banyak lah beli-beli kayak buku-buku dan segala macem. Nah, sekarang udah ada internet, jadi lebih gampang, jadi lebih sering tuh gue carinya. Oke. Berarti itu dari hobi, lo sekarang jadiin ibar jadi profesi ya? Ya, bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu? Iya, bisa dibilang begitu. Oke. Nah, tapi gue penasaran bro, lo kan ibaran udah banyak banget nih. Gue gak tau nih episode lo udah berapa ratus, udah berapa ribu mungkin jangan-jangan ya? Berapa, kayaknya berapa ratus sih. Berapa ratus. Nah, dari berapa ratus episode ini, apa hal yang menurut lo itu, konten-konten yang menurut lo itu bikin lo makin kesini tuh makin panas gitu? Kan ibaran lo baca tuh berita, terus lo ceritain gitu. Sampai sekarang tuh ibarannya tuh, lo sama konten tersebut, lo itu masih keinget banget gitu. Atau gak, hal-hal yang, atau konten-konten yang bikin lo itu, lo pingin ngulik terus-ngulik terus gitu. Sebenernya sih konten agama tuh paling seru sebenernya, chart. Konten agama? Sama isu sosial ya. Isu sosial. Karena kan gue sekarang bergeser ya, karena kayaknya udah banyak storyteller lain yang kayaknya lebih mumpuni daripada gue untuk membahas kasus-kasus pembunuhan. Jadi gue pun akhirnya yang menggeser diri aja sih sebenernya. Oke. Jadi karena terlalu banyak rasanya, yaudah jadi kayaknya gue gak usah terlalu bahas banyak pembunuhan lah. Karena tau pembunuhan pun sulit juga sebenernya di Youtube karena dolar kuning dan kawan-kawan. Selain gak dapet duit, algoritmnya juga gak kena gitu. Oke. Jadi ya akhirnya gue melipir lah ke topik-topik isu lain gitu. Oke. Khususnya agama dan isu sosial. Nah kan gue sering nonton konten-konten lo yang suka bahas agama nih. Karena cocok banget buat gue nih. Kan gue sama lo sama-sama Nasrani ya. Nah, semakin lo sering ngulik konten-konten agama seperti itu, apa hal yang lo dapetin bro? Ya kalau gue liat sih di Indonesia juga banyak yang kayak gitu. Oh di Indonesia juga banyak kayak gitu. Gue gak mau bahas kan. Nanti gue lagi dituntut lagi kan. Nanti dapet ide ya, surah cinta ya. Dapet somasi. Nanti gue ini salaman sama Yusuf Kala lagi. Buat klarifikasi ya. Iya buat klarifikasi gak apa-apa kan tuh. Respect gue sama Pak Gilbert ya. Tapi intinya gue pengennya kasih tau orang sih bahwa agama seringkali dijadiin alat buat mengontrol society lah. Sebenernya kalau gue liat kan di luaran tuh dari negara maju dari kayak Amerika sampai Afrika pun ada yang kayak gitu. Banyak banget ya. Itu sebenernya message buat lo semua kalau misalnya berjemaat dalam satu gereja ya gak usah fanatik sama pendetanya. Gak usah fanatik sama pendetanya. Kan udah ada analogi jemah Alkitab nih surah cinta buat seluruh anak-anak Tuhan ya. Jadi harusnya itu surah cinta kita berarti kita juga bisa interpretasiin sendiri. Itu kayaknya kan kelebihan kita nih untuk bisa interpretasiin itu. Oke. Kalau udah mulai bingung masalah konteks dan sejarah baru mungkin kita bisa nanya sama para pendeta yang belajar teologi. Oke. Kalau gue boleh tau nih kan kita bahas agama lah ya sama-sama Nasrani. Apa pandangan lu mengenai namanya perpuluhan? Perpuluhan buat gue kalau kita trackback sejarah kan itu kan buat suku Lewi ya kok ya. Iya suku Lewi. Buat orang yang full time di pelayanan Tuhan lalu makannya dari mana ya sumbangan dari kita-kita kan. Nah kalau sekarang kan dulu adalah untuk memenuhi kebutuhan para pelayan Tuhan kan. Iya di tempat ibadah. Kebutuhan ya. Iya. Kalau sekarang menurut lu buat kebutuhan atau gak? Keinginan malah ya. Gak tau gue. Kan lu yang gerejanya gede, gue gerejanya kecil. Wah gile nih. Gue udah pensiun dari gereja gede jadi gak tau juga kondisinya kayak apa sekarang. Tapi buat gue perpuluhan kan banyak yang bilang ya terserah-serah lah. Yang penting kan lu ngelakuin kewajiban lu untuk kasih perpuluhan. Duitnya mau diapain aja ya itu udah bukan urusan lu lagi. Kalau misalnya lu mencurigai gereja ini misalnya korup atau kayak gimana. Lah kok jadi begitu kan Tuhan kan kasih kita akal sehat ya untuk berpikir secara rasional. Dan kita harus tau bahwa uang yang kita berikan ini hasil kerja keras yang dikasih sama Tuhan. Gue kasih ke gereja kami jemaat punya hak untuk tau kemana uang yang dari Tuhan ini nih. Yang gue kembalikan itu gue kembalikan ke siapa. Kalau akhirnya digunakan bukan untuk pekerjaan Tuhan. Masa gue gak boleh tau? Masa gue gak boleh kulik sih kemana uangnya? Jadi kalau so far itu buat pertumbuhan dan segala macem terserah. Tapi gue believe bahwa uang perpuluhan gue sih gue lebih cocok dan suka bahwa uang yang harusnya menjadi perpuluhan gue. Gue lebih prefer untuk dijadikan untuk tugas-tugas misionaris dan kawan-kawan. Mereka-mereka yang punya gereja-gereja kecil. Yang nyalain listrik aja susah dan segala macem itu lebih cocok daripada membesarkan sebuah gereja yang sudah besar sekali. Jadi itu alasan lo kenapa lo gak di megacurch? Yes karena gue udah ada di megacurch gue turun ke gereja-gereja kecil untuk ngebantu mereka kok. Kan banyak yang bilang kita suka kristianisasi. Enggak sih gue bilang gue adalah justru tempat-tempat gereja kecil yang mengambil anak-anak muda eksodusan dari gereja-gereja besar untuk punya rumah. Kan banyak yang kecewa sama gereja besar. Maksudnya kalo udah terjun ke pelayanannya. Oh oke. Gue denger dulu juga ada pelayanan ya. Iya. Berarti semakin lo kesini lo mungkin ada kepikiran pas lo pindah gitu. Maksudnya ketika lo di megacurch sama di gereja yang sekarang ya. Konfliknya kalo gue boleh tau seperti apa bro? Gak perlu spesifik. Gak perlu spesifik. Ya pasti dari segi waktu sih kok. Gue sering ngomong sama anak-anak muda juga bahwa kalo hidup lo habis di gereja doang nanti lo keluar gak bisa ngapa-ngapain. Nah itu yang gue juga gak suka sama gereja kalo terlalu nge-occupied seseorang. Lo kasih berapa sih maksud gue? Emang gaji lo seberapa? Kalo lo bisa occupied kita sampe lo setiap satu dalam satu minggu mungkin bisa kita lima hari di gereja. Untuk rehearse lah, untuk pelayanan lah, untuk ngapain lah, untuk bikin dekorasi natal buat gereja lo lah. Lo mau gaji kita berapa? Oh oke. WMR aja gak nyampe. WMR aja gak nyampe? Masa lo mau occupied kita terus kita keluar tiba-tiba gak bisa ngapa-ngapain karena kita terlalu lama di gereja. Itu kan juga salah menurut gue. Iya betul. Jadi apa kalo dibilangnya fokus untuk Tuhan. Nanti Tuhan bakal kasih lebih lah. Gue keluar dari gereja besar karena gue terlalu di occupied. Kenapa lo saat ini masuk ke dalam isu sosial nih? Apakah ada masalahnya gitu? Atau gak? Lo ada kebayang gak solusinya gimana? Saat lo ngangkat isu-isu sosial saat ini? Gue sih lebih banyak isu sosial juga di isu sosial di luar sih kok sebenernya. Oh maksudnya di luar negeri? Di luar negeri. Jadi kalo di Indonesia pun gue juga gak berani kerana sana. Karena isu sosial disini kan beririsan dengan pihak-pihak lain. Jadi gue selalu di luar aja sih. Kalo sekarang main aman gue udah punya keluarga kok. Iya udah punya anak. Ada trauma beberapa hal nih. Iya gue takut gue udah punya anak soalnya. Udah punya anak. Bisa bisa. Coba kalo kita bicara luar negeri deh bro. Kita bahas US deh. Kan kemarin gue baru balik nih. Gue kaget sih. Di US itu ternyata homeless ini ngeri banget. Yang ibarat kalo gue baca berita homeless banyak di US oke. Tapi pas gue kesana gue bener-bener ngeliat gila itu banyak banget. Oh iya. Banyak banget. Dan malemnya bro. Lu pernah main GTA gak? GTA San Andreas. Itu asli bro. Itu keadaan di San Francisco sana. Mirip sama GTA. Malem-malem itu banyak zombie-zombie. Ibar kayak zombie ya. Mohon maaf ya. Konotasinya ya. Kayak orang-orang disana tuh ya pada narkoba. Pada nyuntik-nyuntik. Terus. Lu ikutan juga kok. Oh gak, gue ngeliat. Gue ngeliat. Gue ngeliat. Gue kira ini free juga nih. Boleh bagi satu. Yang gue kaget adalah itu terjadi di belakang gedung pengadilan. Oh udah gak peduli juga sih Amerika kayaknya ya. Bener. Itu ada gedung pengadilan. Belakangnya itu tempat striptease. Sama tempat narkoba. Lu abis nonton striptease. Kagak. Gue liat dari jauh. Gue liat tulisan striptease gitu. Gak masuk tapi. Gak masuk. Kenapa gak masuk? Cat malah masuk aja. Gue mau yang aman-aman aja bro. Itu aman Cat kalo di Amerika. Gak aman tau. Gue di Indon nanti bro. Ntar gue dicecar gue. Wah gila nih si Richard ikut nonton striptease nih. Anjir gitu. Iya. Nah. Kalo liat US nih bro. Sama di Indonesia. Menurut lu. Kalo lu. Kan lu sering baca. Atau gak lu sering mungkin ngungkapin baik misteri nih. Atau gak konspirasi lah kita bahas. Kalo disuruh milih nih. Untuk saat ini. Lu lebih suka tinggal di negara maju seperti US. Atau gak lu di Indonesia? Gue lebih milih tinggalnya di Belanda aja deh. Kenapa? Lebih asik aja gue ngeliatnya kalo Amsterdam. Gue setiap ke Amsterdam tuh ngeliat. Gila nih tempat sih. Bener-bener ramah banget buat pejalan kaki. Terus lu bisa goleran nongkrong dimana aja. Terus banyak coffee shop-coffee shop ya. Di sana. Tapi Belanda bukannya banyak itu juga bro. LGBT. Kenapa lu anti? Enggak sih. Gue cuman kalo pandangan lu gimana nih soal LGBT nih. Ya gue mah banyak temen-temen gue LGBT gue mah respect aja. Respect aja. Cuman ya yang kekhawatiran gue adalah kalo misalnya anak gue nanti suatu saat di masa mendatang mesti melihat konten laki sama laki, perempuan sama perempuan. Mungkin gue orang tua sekarang jadi punya tugas lebih ya untuk menjelaskan apa ini Adam dan Adam gitu. Gitu kan. Kok tidak sesuai dengan kitab suci nih papi gitu. Iya kita suci. Itu yang mesti kita jelaskan mungkin ya. Tapi kan itu sudah diprediksi sama Tuhan ya sepertinya. Iya kalo semakin menjelang akhir. Semakin banyak kejahatan lah ya. Tapi gue sih respect ya sama mereka. Gue yakin mereka punya struggling sendiri. Mereka juga tentunya gue yakin banyak juga yang pengennya dianggap normal juga sama society. Jadi gue sih tidak anti ya. Ganti ya sama hal seperti itu. Menjadi tugas lebih lah untuk menjelaskan itu ke generasi-generasi selanjutnya nanti. Oke. Nah kan lu sering bahas konspirasi juga nih bro. Apa pandangan lu terhadap pemerintah Amerika? Kan ini kan lagi pemilu nih. Joe Biden, Donald Trump. Menurut lu bener gak sih Joe Biden itu AI gitu? Joe Biden tuh kalo ditebas palanya tuh gak ada darahnya. Angin. Gak ada darahnya. Sumpah itu orang aneh banget ya menurut gue ya. Karena banyak banget ya dia tuh kayak gak ngerti gitu lah. Dia ngapain, lagi dimana, bahkan dia gak paham gitu chart. Bener, gue juga ngeliat kayak gitu loh. Gak mungkin ini orang bisa ada kebijakan keluar dari kepala dia sih menurut gue gak mungkin sih. Gak mungkin ya? Ya orang kayak gitu chart maksud gue. Emang gue juga kadang ngeliatin kontennya lucu gitu loh. Gila ini orang ini. Terus orang pada, gak tau ya orang-orang US tuh pada isengin dia gitu. Gue liat konten-kontennya tuh kayak ini loh Joe Biden kok satunya lagi topengnya katanya kelepas gitu loh. Nyangkut-nyangkut ya? Nyangkut gitu. Ya tapi kalo konspirasi dia ternyata reptil kan gak mungkin chart. Tapi gue rasa memang dia dijadikan alat aja sih. Feeling gue, feeling. Feeling lu. Sempet lu ada bahas juga soal Joe Biden? Gak ada. Kita gak pernah tau CIA ada dimana ya chat kali aja. Dia ada dimana-mana ya. Oke. Nah kalo kita bicara CIA deh bro. Maksudnya lu percaya ada satu daerah yang memang markasnya mereka gitu? Percaya gue. Karena gue lupa nama markasnya apa. Tapi pada saat itu kan emang sengaja dibentuk ya. CIA ini ya. Kayak gue denger nih. Markasnya tuh setau gue ya. Seinget gue gue gak antar gue nonton konten itu siapa. Di Kutub Selatan. Itu gimana tuh? Enggak pak. Rasanya sebenernya kalo lu mau tau CIA dimana memang. Zaman dulu namanya bukan CIA. Lalu jaman-zaman Cold War akhirnya dibubarin. Akhirnya ada satu badan intelijen lagi dimunculin. Dimana ada satu komplek di Amerika gue lupa namanya apa. Itu akhirnya yang tinggal adalah petinggi-petinggi. Makanya seringkali beberapa kebijakan petinggi-petinggi di Amerika tuh akhirnya harus melipir ke komplek perumahan sana. Untuk ngumpul sama berapa petinggi. Dengan CIA dan segala macem untuk ngumpul disana. Itu markas sesungguhnya. Tapi kalo lu ngomongin konspirasi ya memang lebih seru. Untuk lu bilang mungkin markas CIA dia ada di Majalengka gue gak tau. Oke. Atau di Kutub Selatan. Kenapa juga maksud gue lu meeting harus ke Kutub Selatan. They have high technology untuk umpetin semua yang mereka lagi meeting gak perlu sampai ke Kutub juga chart. Itu logik aja ngapain lu harus ke Kutub maksud gue. Oke berarti belum tentu lah disana lah ya. Gak mungkin chart karena menurut gue udah ada penjelasan-jelasannya bahwa mereka ada di satu komplek perumahannya. Semuanya berketan mereka itu. Oh emang disitu-situ aja. Sering ngumpul disana. Berarti lu percaya dong sama ada yang namanya elit global? Percaya lah kalo elit global. Sangat percaya. Itu bukan konspirasi menurut gue. Kalo mereka megang ekonomi secara besar di global kan berarti emang udah global elit sih kan. Oke berarti lu percaya bahwa elit global itu memang ibaratnya memerintah lah ya. Iya kan memonopoli kan. Memonopoli. Ya kayak lu kan mungkin jadi elit global sedayu kan gue gak tau. Karena kalau lu banyak gitu kan lu monopoli. Akhirnya orang semua harus nyari lu. Kan sama aja lu elitnya sedayu nih. Oh gue aminin dah. Gue aminin. Iya kan? Dia elitnya sunter. Oke. Cuma ini mungkin lu atau gak banyak orang juga udah bahas sih. Kayak misalnya nih kayak Bank of Amerika, Bank of China. Emang bener itu yang ituin swasta gitu. Termasuk BI. Atau gak boleh dibahas nih? Ya kalo di BI mah gue yakin Ibu Sri Mulyani ya. Ibu Sri Mulyani. Iya ya ngurusin BI kali ya. Tapi kalo di luar ya pastilah ada campuran deal swasta lah. Cat kan yang punya duit capital paling gedenya pasti swasta cat. Swasta ya? Iya dong. Oh berarti katanya Bank-Bank itu bank swasta kan? Mungkin. Oh mungkin. Oh masih desas-desus lah ya? Desas-desus. Siapa kita cat? Untuk kasih tau mereka swasta atau tidak ya kan? Kita cuma ini ya pasir ya? Iya cuma pasir kita. Di antara lautan ya. Oke. Nah. Cuma semakin lu bahas-bahas mister ini bro. Apa yang menurut lu tuh yang ngebuka lu gitu? Ngebuka pandangan lu soal dunia gitu? Gue bersyukur sih ada di Indonesia sih. Di Jakarta gitu. Hidup decent gitu ya. Ternyata banyak di negara-negara lain lu ngomongin Hongkong lah. Hongkong tanahnya luas banget chart. Bahkan tanah kosongnya masih banyak banget gitu ya. Tanah kosong masih banyak banget? Cuma perkara itu punyanya pemerintah dan nge-landnya susah lah dan segala macem. Yang pemerintah China itu? Pemerintah Hongkong ya dan China kan mirip satu ya dia ya. Nah ternyata di Hongkong sana dengan uang kosan yang biasa mungkin kita keluarin disini 2,5 juta. Disana tuh lu cuma dapet kandang burung buat lu tidur chart gitu. Oh kandang burung? Dan itu bertumpuk-tumpuk gitu. Satu apartemen itu semuanya kandang burung lu tidur disana gitu. Oh gila banget ya? Dan itu terkenal banget di Hongkong udah jadi sosial issue yang semua orang tau karena susahnya cari housing di Hongkong. Padahal tanahnya masih banyak disana? Tanahnya masih banyak. Tapi pemerintah tuh punya peraturan yang agak mempersulit lah. Dan kalau swasta pun akhir nge-build disana bukan untuk orang yang pas-pasan di Hongkong. Tapi untuk para elit-elitnya tuh. Oh berarti disana kesenjangan orang yang kaya banget sama yang miskin banget. Nah sedangkan kan kalau kita disini 2,5 juta punya duit setengah juta kan bisa sewa kosan udah bagus banget gitu chart. Bisa gabung multi level ya? Yoi setuju tinggal beli produknya aja. Tinggal beli produknya aja terus kebangunan bisnisnya gitu ya. Tapi kalau Hongkong. 2,5 juta kayaknya sesuatu. Berat Hongkong tuh. 2,5 juta aja lu baru cuma bisa tinggal di kandang burung bareng sama orang-orang lain gitu. Gila. Padahal mereka punya tanah masih luas banget ya? Masih luas banget. Nah kalau kita bicara Hongkong berarti Hongkong saat ini sama pemerintah China bukan sama pemerintah Amerika? Atau gimana ya bro ya? Wah. Kan gue bingung nih. Ini kan ibarat kan hantaran Hongkong sama Taiwan ya kalau gue denger ya. Pasti selalu ada ribut-ribut disitu gitu. Terutama Taiwan paling gede gitu. Nah kalau dari lu sendiri gimana? Ya Hongkong kan santuy Hongkong. Iya. Kalau Taiwan enggak. Sebenarnya menurut gue Taiwan sih secara tertulis ya mungkin masih sama China gitu. Tapi secara de facto nya sih sebenarnya gue ngeliatnya udah enggak ya. Karena kan gue masih beberapa tahun sekali masih suka ke Taiwan tuh. Jaman-jaman 2018-2019 untuk keliputan disana. Gue ngeliatnya emang udah enggak ada influence Chinanya sama sekali nih. Maksud gue bener-bener open aja lah gitu. Open aja disana ya? Enggak ada wangi Chinanya gitu. Maksud gue emang ya ini emang Taiwan aja gitu loh. Beda banget ya emang disana ya? Beda banget lah. Sama kita ke China kan beda rasanya, feelnya itu loh. Lu lebih suka dimana kalau gue udah tau? Gue? Iya. Gue sih ya mendingan di China sih sebenernya. Karena ya since Shanghai, Beijing dan segala macem lebih keren daripada Taiwan gitu ya. Ya gue jauh lebih memang akan prefer ke China. Walaupun lo tau bahwa China tuh lu masuk bandar aja lu udah. Kita makanya dibilang China tapi kita yang kesana juga enggak welcome home Chinese gitu kan enggak ya. Gue aja kan sama-sama Mandarin sih. Iya orang kita. Iya kan orang kita emang Indo-Indo aja gitu, emang hybrid aja gitu. Sebenernya Indonesia juga. Nah kalau kita ke China kan kita juga enggak digituin ya. Jadi lu tau seberapa striknya China sebenernya? Emang parah banget sih. Berasa banget lah striknya. Kalau ke Taiwan enggak se-strik itu, di China lu strik banget. Bener. Since mereka tau lu enggak bisa bahasa Mandarin kan udah langsung berasa tuh. Beda banget sih. Alien etik lu. Dari mana nih? Iya iya. Karena-karena muka China ya? Iya karena hanya perkara. Apa pun muka lu kan? Muka gue masih ada mending-mendingnya. Oke muka gue cahitin samut gitu ya. Nah kalau gue baca kan lu ada bikin media nih. Iya. Namanya The Lazy Monday. Yes. The Lazy Media Group sekarang chart. The Lazy Media Group. Yes. Boleh tau gak namanya kenapa Lazy? Males gitu. Karena gue capek jadi karyawan pada saat itu chart kayak tiap Senin. Aduh bangun gue harus memperkaya bos-bos Cukong ini lagi. Terus gue mikir ini bisa jadi revelation buat lo semua. Sama gak Tio? Bisa jadi revelation. Jadi gue berpikir gue capek banget. Jujur capek banget kayak gue jam 6 pagi udah mesti bangun. Terus gue harus nerjang kemacetan ke daerah selatan. Dan gue kayak mikir. Anjir Tih gue masa harus gini banget hidup gue sampe tuh lagi. Emang lu dulu kejadi mana? Gue di agency. Oh agency juga? Saat itu. Jadi gue pagi gue akun eksekutif. Jadi gue tentu gue paling pagi pasti nyampe. Karena untuk urusan klien mulai build up schedule dan kawan-kawan lah gitu ya. Berapa tahun lu disitu? Mungkin gue di agency tuh di agency sekitar mungkin 4 tahunan lah. 4 tahun? 4 tahunan. Cuman gue pindah-pindah ya. Pindah-pindah. Oh dari situ lu ngerasa capek banget gitu ya. Ngurusin banyak klien beda-beda. Terus gue ngurusin KOL terus gue liat red card mereka. Ini kayaknya mereka kerja gak lebih susah daripada gue nih. Tapi bayaran dia kenapa lebih gede daripada gue ya. Jadi gue berpikir mending gue jadi KOL-nya. Jadi KOL-nya. Itu salah satu kenapa lu bikin podcast dan jadi influencer. Makanya namanya akhirnya The Lazy Monday. Karena Senin pasti memalaskan gue harus kerja lagi untuk orang. So ini channel mengingatkan gue kembali kepada kesulitan di masa lampau. Jadi jangan sampai terjadi lagi. Makanya muncullah The Lazy Monday ini. Inspirasi namanya lah ya. Biar gue tiap Senin gue bisa males-malesan. Ada gak budaya tim-tim lu yang memang lu terapin gitu tuh? Karena namanya The Lazy Monday gitu tuh? Gak ada. Tim gue gue awal kalau misalnya interview biasa ke tim gue tuh. Gue selalu nanya lu hidupnya sama siapa? Gue gak nanya kompetensi dulu. Tapi gue nanya lu hidupnya sama siapa? Sama orang tua apa gimana? Hubungan keluarga lu gimana? Oh lebih kekeluargaan? Iya. Karena motivasi gue kan adalah memberikan pekerjaan kepada anak-anak yang gak kuliah. Yang gak bisa kuliah. Dan yang kedua biasanya keluarganya berantakan. Oh itu? That's two points yang memang gue bawa sama co-founder gue. Untuk kasih mereka opportunity. Kenapa harus kayak gitu? Atau memang itu? Karena lu ada kepikiran apa gitu? Lu pingin ngebantu gitu? Ya karena gue-guanya pribadi pas kejadi jensi gue juga gak lulus. Gue gak lulus karena gue udah dapet duit lah karena kerja dan segala macem. Gak lulus apa? Gak lulus kuliah gue. Oh lu gak lulus kuliah? Gak lulus gue. Gak lulus. Jadi gue gak lulus. Gue terus kan gue lagi magang gitu lah. Magang terus enak juga nih duit ya kan? Terus gue dapet proyek dan segala macem. Akhirnya gue putusin untuk gak ngelanjutin skripsi gue lah. Abis itu gue ngeliat bahwa dalam perjalanannya banyak banget yang temen-temen gue banyak yang belum punya dana untuk kuliah dan segala macem. Ada yang lagi struggling gak bisa bayar kuliahannya dan segala macem. Jadi yaudah deh sekarang kita tujuannya adalah memperbanyak anak-anak ini untuk bisa masuk ke tempat kita. Tapi apa yang lu hadapin ketika maksudnya kan lu interviewnya kan lu pilih yang spesifik seperti itu tuh? Bendaannya apa? Tentu banyak yang bego dong. Tapi ya gue memang pada saat di era-era awal tuh memang gue suka mengajar lah. Jadi gue suka mentoring mereka. Suka mentoring mereka? Sampai mentoring mereka. Jadi beberapa core tim gue yang dulu tuh masih 16 tahun. Masih ada yang mungkin 19 tahunan ada yang gak mampu kuliah. Sampai detik ini selama 8 tahun masih sama gue. Dan udah jadi head-headnya. Udah bisa gue lepas, bisa ngasilin duit sendiri bahkan untuk perusahaan. Jadi gue believe bahwa, oh ternyata sistem itu bisa. Either gimana gue harus kuat bleeding atau gak aja. Ternyata gue cukup kuat bleeding untuk ngerawat mereka dan ngegedein mereka. Sekarang mereka yang bisa bantu gue. Bleeding tuh berarti dari awal pas lu bangun rugi terus? Rugi, rugi. Rugi parah. Itu kan gue media dulu baru detektif Aldo ya. Jadi media gue sekarang udah mau ulang tahun ke yang ke delapan. Oh gitu. Jadi lu bikin media dulu baru lu ke detektif Aldo itu. Bikin media dulu gue. Jadi pokoknya gue tanya, lu broken home gak? Gitu. Kalau dia broken home, lu broken home. Karena menurut gue ya, orang broken home itu salah satunya akan kerja lebih excellent daripada yang gak broken home buat gue. Karena menurut gue, ini gue bener-bener dapet study case tahun ini nih chart. Gue ketemu sama karyawan gue, calon karyawan gue. Dia broken home parah. Ya tim piatu chart. Gitu ya gak punya bapak, gak punya emang, gak pernah ketemu sama bapaknya selama dia dari umur tiga tahun. Ditampung sama tante terus tantenya gak mau ngurus dia kayak Harry Potter gitu lah. Terus akhirnya ketemu sama gue, gue hire, gue bilang yaudah gue gak akan lihat bagaimana kapasitas lu. Tapi karena lu broken home, gue akan support lu. Ayo kita kerja bareng. Dan ternyata excellent banget kerjanya chart. Excellent banget kerjanya. Excellent banget. Ternyata gue punya kesimpulan. Orang-orang broken home ini bisa diajak ke neraka bareng-bareng. Jadi gue bilang. Kenapa neraka? Iya karena mereka udah gak ada lagi yang di fight for chart. Keluarga mereka adalah ya kita satu-satunya. Ibarat lu bapaknya mereka lah ya. Terus kalau mereka gak fight buat kantor ini atau perusahaan ini. Dimana mereka bernaung. Ya mereka mau fight buat apa lagi. Oh masuk akal sih. Ada yang lucu dari temen apa tim gue ya tim piatu itu. Dia bilang. Lu kalau main game ya main Dota kan ada early game, mid game, late game kan. Iya. Kata kan ya beberapa masih ada orang tuanya lah. Terus kata karyawan gue. Nah lu pada tuh udah kemakan ini apa namanya late game. Itu tuh orang tua tuh early item doang. Kalau di late game tuh beban harusnya lu jual. Makanya liat. Liat lah aku kata dia. Tidak punya beban apapun. Karena dalam late game ini item ku item-item late game. Wah. Karena liability. Tapi ya itu bercandaan doang ya. Tentu kan ada orang tua yang kaya banget ya chart ya. Yang sampe late game juga masih kuat ya. Jadi privilege-nya bagus gitu ya. Privilege-nya bagus ya. Ya pro kontrol. Itu komedi aja lah. Kalau kita bicara privilege nih bro. Lu ada privilege gak dari orang tua? Enggak sih chart. Lu ibarat kan rekutnya orang-orang yang ibaratnya punya masalah keluarga atau gak broken home. Atau gak ibaratnya ekonomi terburuk. Oh gitu. Gue juga broken home. Tapi gue bisa dibilang bukan yang susah banget lah. Gue masih bisa kuliah, bokap masih beliin mobil dan segala macem. Masih ada privilege itu lah. Kalau itu dikatakan privilege, yes itu privilege. Tapi untuk nge-build semuanya itu bener-bener totally from my own pocket lah. Gue gak minta investment apapun. Gak ada satu rupiah pun yang bokap gue atau nyokap gue keluarin buat gue. Semuanya bener-bener gue grinding sendiri. Oh lu sendiri? Jujur, sumpah. Lu berapa bersodara emang? Ini dari beragam ibu. Ada ber-6. Oh lu 6 sodara? Iya beragam ibu ya. Oh beragam ibu. Oh beda satu sodara lah sama gue. Gue 5. 5, tapi lu gak beragam ibu? Gak beragam ibu, 1 ibu. Oh ini beragam, ini variasi. Kayak upi dia, satu kantong orang-orang gitu. Oh gitu. Jadi ibaratnya lu nge-build sendiri pokoknya semua tanpa bantuan orang tua lah ya. Tanpa support dari mereka juga? Ya karena menurut gue bikin media gak terlalu banyak modal juga dan segala macem. Jadi yaudah yang ada dulu aja lah. Lu putus kuliah mereka gak tegur lu? Karena gue udah megang duit banyak pas putus kuliah. Oh iya itu masuk akal sih. Jadi mau komplain apa dia? Bener-bener. Kayak gue juga gak kuliah sih. Gak kuliah lu? Gak kuliah gak SMA gue. Wess, elite global ya. Elite global juga lu, Cacat. Orang susah dulu. Orang susah gimana mau jalan gitu. Iya bener-bener. Bro, cuma gue penasaran. Maksudnya satu sisi nih. Sekian banyaknya informasi yang lu dapet. Sekian banyak berita yang lu ceritain gitu. Kan lu tau banyak strategi nih. Ada sempat kepikiran gak mau jadi salah satunya gitu? Ibarat jadi kayak bad guy-nya gitu. Not even a glance sih, Cacat. Gak pernah sedikit pun. Gak pernah sedikit pun. Gue selalu pengennya sih sekarang udah di umur segini ya, Cacat. Mungkin zaman 20-an mungkin masih ambisi banget, tinggi banget ya. Kayak pengen punya apa, punya apa gitu. Tapi di umuran sekarang, jujur gue lebih pengen ninggalin legacy aja sih buat industri game, Cacat. Untuk industri game gitu? Kalau apa yang gue bikin di DA yaudah itu entertainment lah buat penonton-penonton gue yang sudah sangat solid sampai detik ini. Tapi kalau untuk TLM sendiri, yang pengen gue tinggalin adalah legasinya sih, Cacat. Legasinya ya? Saat gue meninggal nanti mungkin entah kapan gitu ya. Industri game pernah tau bahwa gue pernah melakukan sesuatu yang kecil lah untuk industri game ini gitu. Struggle lu apa bro kalau gue boleh tau lu di industri game itu? Karena gue bukan let's player ya, Cacat. Mungkin orang tuh gue agak rumit untuk menjelaskan TLM tuh gak main game loh. Orang kalau tau media apa, channel game pasti main game di depan kamera terus rekam-rekam gitu. Itu bukan TLM gitu. Gue tuh pendekatannya dari segi editorial gitu. Penulisan skrip, review dan segala macem. Bukan yang main gitu. Jadi kita nge-review industrinya, kita liputan ke luar negeri dan segala macem untuk ngewakiliin Indonesia buat coverage berita-beritanya gitu-gitu. Jadi bener-bener media, ya kalau bahasa kerennya mungkin jurnalis gitu, wartawan lah untuk ngeliput berita-berita game. Nah itu sebenernya TLMnya itu sendiri yang gue build. Karena pada saat itu memang gue punya mimpi, gue dengan media game ini, gue pengen bisa keliling dunia dari media game ini. Dimana gue bisa ke luar negeri untuk bisa nyobain game gitu. Dipercaya sama publisher untuk nyobain game mereka kasih feedback. Itu yang bener-bener gue impiin. Dan so far itu udah kejadian gitu, chart. Jadi gue tuh juga udah gak terlalu kayak dulu lagi yang kayak pengennya, wah pengen keluar negeri, pengen. Sekarang udah mulai, badan sih sudah mulai ngerentek ya, chart. Karena kerjanya udah lebih early ya daripada, kalau yang biasa kan umur 22, 23 baru kerja gitu ya. Itu udah 19, 20-an udah kerja gitu. Jadi gue udah mulai stamina gue untuk keluar negeri-keluar negeri itu udah gak... Udah gak segila dulu lah ya. Iya, kayak 18 jam di pesawat tuh udah pusing banget, chart terasangnya. Udah gila banget, tapi ya itu gue pengennya struggling-nya adalah gak dibayar selama 2-3 tahun, chart. Kayak keluar negeri itu cuma bener-bener akomodasi, tapi lu gak dapet duit. Jadi cuma ngeliput. Pulang lu ya lu, orang kalau liat lu keluar negeri, wah keren nih. Ya kan bayaran, gede nih kayaknya dipanggil keluar negeri ini. Padahal gue cuma dibayar akomodasi untuk ngeliput, chart. Oh gitu. Exclusive preview itu bagi gue pada saat itu ya udah jadi bayaran terbesar gue, karena itu mimpi gue kan. Kayak kemarin lu ngeliput, apa yang nge-review game GTA ya? Ya kayak misalnya gue pas itu ke LA nih, gue ke LA cuman 3 hari, chart. 3 hari doang? Nyampe besokannya kerja, nge-review, besokannya udah balik gue. Wah gila cape banget. Belum sempet jet lag, chart. Gile. Belum sempet ngomong bahasa Inggris, gue ditanggapannya ya. Tapi segitunya, segitu intensnya gitu. Kayak, ya makanya kalau gue lagi trip panjang gitu, kayak ke Jerman gitu, ngeliput game segala macem. Ya orang kalau ngeliat gue jalan-jalan, enggak. Gue tiap hari tuh ya, sebenernya gue cuman di venue gitu. Oh. Berarti cuma berapa hari doang abis itu lu balik? Gue kayak seminggu ya, seminggunya fullnya di venue-nya. Terus kalau gamers itu, gamers to gamers festival itu apa sih bro? Wih ada yang tau nih, gue salut juga. Tapi kalau gamers to gamers to festival itu karena di Indonesia, gue ngeliat belum ada festival game yang non-e-sport. Iya. E-sport kan gede banget, industri media juga gede banget. Nah gue tuh, TLM tuh bisa dikatakan non-e-sport lah. Hampir non-e-sport. Jadi kayak Mobile Legends dan Free Fire segala macem tuh gue gak pernah bahas. Pun gue bahas, biasanya gue ceng-cengin doang. Oh kenapa? Berbeda segmen ya? Ya apa itu? Mobile itu, free fire itu loh. Game-nya tuh gak punya pintu, chart. Game itu? Iya. Saking low speknya tuh HP. Menurut gue mereka-mereka main free fire itu ya. Khususnya anak-anak kecil harusnya tuh belajar bukan main free fire menurut gue. Iya kan? Jadi gue tidak main game-game itu. Gak main game-game itu? Nah karena festivalnya banyak, turnamen e-sport dan segala macem. Udah banyak banget eventnya dan bagus-bagus event anak-anak e-sport gitu. Gue pengen bikin festival untuk premium games. Untuk konsol, untuk PC dan segala macem. Lalu gue punya konsep bahwa gue pengen semua yang dateng harus bawa pulang sesuatu. Harus bawa pulang sesuatu? Iya. Harus bawa pulang sesuatu aja pokoknya. Dari event itu. Makanya gue bikin marketplace, total hadiahnya biasanya atau yang bisa lo trade itu, totalnya sama persis dengan jumlah partisipannya. Jadi kayak lo main timezone lah. Iya. Lo ke timezone, lo main-main sesuatu, terus lo bisa tuker kuponnya ke marketplace. Oke. Paham, paham. Dan bawa developer-developer game lokal dan luar buat showcase game-game mereka ke pasar Indonesia. Oke. Lo kan sekarang udah bener-bener gelutin tuh dunia game lah ya? Iya. Boleh tau gak bro, maksudnya lo ada liat bocoran gak? Kalau ke depan tuh katanya game itu bakal ada metaverse gitu. Yang ibaratnya film Ready Player One itu bakal terjadi gitu. Ya sebenernya itu udah starting, cuman gue rasa masih... Jauh? Iya, masih prematur banget untuk ngomongin itu sekarang, karena apa yang coba dibikin Facebook aja juga gak jalan. Iya, emang gak jalan sih. Dan kalau ngomongin VR, belum ada mesin VR yang bener-bener suitable untuk semua mata. Gue pribadi masih mual kalau pakai VR. Iya, betul. Gue gak tau lu apakah pakai VR mual atau enggak. Bener. Gue pakai Apple Vision Pro aja masih mual gue. Iya, apalagi kalau kita seharian. Iya, jadi belum tentu bisa dipakai sama semua orang. Berarti menurut gue teknologinya belum sampai. Sampai ke hertznya mata sesungguhnya kali nanti gitu. Baru bener-bener enak kali ya. Baru enak. Masih jauh lah, masih jauh lah. Oh, nah kemarin gue sempat denger nih dari orang-orang kripto ya. Kalau lu katanya game GTA itu nanti bakal ada platformnya, ada kriptonya gitu. Emang bener ya bro? Kembali lu review. Siapa itu yang ngomong chat? Ada, anak-anak kripto tuh semua denger GTA 6 itu ada kriptonya di dalam. Gue agak cringe sih. Itu kalau ada orang-orang kripto ngomong gitu, gue merinding banget ya. Tapi gue gak mungkin menurut gue, karena so far, gue gak tau ya kalau misalnya tiba-tiba ada yang bikin koinnya dan segala macem, ya mungkin akan bawa-bawa nama kriptonya, ya oke lah. Tapi gue rasa rockstarnya sendiri, ini perusahaannya perusahaan legit, valid, udah berpuluh-puluh tahun, take two nih yang bikin NBA, yang bikin WWE. So far gak ada kripto-kriptoannya. Karena kalau mereka mau mulai kripto, kenapa harus dari rockstar? Harusnya dari NBA tuh. NBA tuh kayaknya harusnya kalau mereka bikin kripto. Karena microtransaction udah gila banget. Oh gitu, karena kan bikin kart gamesnya dan segala macem di WWE juga. Jadi buat gue kalau bikin kripto, harusnya diimplementasinya di gamesport. Iya, buat NFT segala macem ya. Harusnya lebih jelas dong, ada kartunya Lebron James gitu misalnya, berapa kan lebih mahal daripada lu bikin GTA 6 kan. Iya sih. Menurut gue mungkin dalam satu mekaniknya ada yang seolah-olah kayak kripto. Karena GTA 5 kan juga ada tuh di online-nya. Bikin-bikin beli-beli saham dan segala macem kan ada di GTA 5. Tapi bukan real currency kan. Oke. Gue rasa sih gak mungkin lah kalau sampai itu NFT emang pasti di best abis. Gak mungkin lah ya play to earn gitu ya di GTA 6 sih berarti ya. Itu dasar-dasar anaknya tuh seperti itu bro. Dari kemarin gue liat. Lu termasuk? Kutang gue ngikutin. Terus lu percaya? Baca-baca doang. Lu percaya gak, Chad? Kalau diluar percaya ya kita liat update-an aja. Oke. Kita liat update-an aja. Ya kalau Rockstar gak ngasih tau apapun, feeling gue tuh hanya feeling. Oh itu cuma feeling doang ya? Kalau Rockstar yang mau ngeluarin, dia pasti harusnya ngomong dong. Kan kemarin abis laporan fiskalnya juga tuh Take-Two tuh. Fiskal year yang mereka untuk perilisan game-game dan segala macem, mereka gak ada bilang mention sama sekali soal kripto sih. Oh gak ada sama sekali ya? Gue cukup ngikutin Rockstar dan Take-Two. Gue gak tau lu pada bocah-boca kripto nih katanya ikutin dari berita mana. Tapi kalau gue kan ngikutin dari publisher sama developernya aja. Itu udah pasti valid sih. Valid lah dibanding katanya gitu ya. Gue gak tau nih siapa sih yang ngomong. Gue pengen tau jadinya. Nanti cuma kasih berita ke gue deh. Oke oke. Boleh-boleh. Itu soalnya rame banget ya emang. Oke. Oh di kalangan kripto nih ya? Gara-gara itu emang sempet berapa koin gaming naik. Gila-gila. Tapi nyaturnya juga. Itu metodenya. Iya abis itu saya selonius. Oke oke. Tapi soal gue belum dapet info itu. Tapi ya mungkin bisa bener bisa gak juga gak tau juga ya. Oke. Nah kalau tadi kan gue denger. Berarti kan lo ibaratnya pengen ini lah ya. Fokusnya di dunia gaming gitu lah ya. Berarti impian lo ke depan gimana bro? Untuk dari pusahan lo lah bisnis lo gitu ke depan. Gouls lo ada gak ke depan gimana? Gouls gue sih pasti pengennya memang bisa jadi 360 solution lah. Buat publisher atau developer di Indonesia. Atau di luar kalau misalnya mau penetrate ke market Indonesia. Kita bisa ngurusin marketing mereka. Bisa ngurusin publishingnya. Bisa ngurusin timeline marketingnya. Bisa sampe ngurusin sampe ke offline activationnya. Jadi bisa dibilang ini jadi dua divisi yang berbeda lah. Media tuh passion gue gitu. Tapi karena gue tuh sekarang udah sibuk sama bisnis. Kadang gue tuh udah. Kadang udah keskip beberapa game dan segala macem. Jadi udah kurang intu lagi gitu kan. Oke. Jadi gue pengennya sih ada double agentnya gue nih chart. Untuk ngurusin si bisnis-bisnisnya ini. Nah ini kan lo jalanin berdua aja berarti ya? Berdua. Ada opsi ke depan lo buka peluang. Ada investor masuk gak? Yes. Bahkan gue mencari CEO baru chart. Biar gantiin gue. Gue pengen main game doang chart. Serius lo? Iya. Gue pengen main game doang. Oh jadi udah males lah ya? Bukan males sih chart. Gak enak kesana ya? Kan di SD1 deh. Tapi gue tuh udah dalam titik gue pengen main game doang. Pengen main game doang aja. Terus urusan-perusahaan dan monetarinya udah harusnya urusan. Diurusin sama profesional. Yes. Oh berarti ibaratnya nih. Ini gue suka nanya sih bro. Kalau misalkan ke depan nih tiba-tiba ada orang mau invest lo. Anggaplah dia mau invest lo. Ya ini nilainya mungkin kecil ya. Anggaplah 1 miliar dulu. Lu ada kebayang gak mau bikin apa? Gue sih kebayang adalah bikin banyak aktifasi untuk ngenalin nama TLM ini di kampus-kampus. Di warnet-warnet gitu sebenernya. Gue ingin mengenalkan bahwa ini ada loh media game namanya TLM dulu gitu. Karena so far kan masih apa ya bisa dibilang lingkupnya tuh ruang privat banget gitu TLM tuh. Kesannya elit banget gitu. Kalau bagi yang di luar tuh ngeliatnya kayak gak umum banget lah. Oh gitu. Namanya kalau ada 1M pun harusnya gue langsung 100 juta buat gue keliling-keliling Indonesia. Buat nyebar-nyebarin TLM ini. Sisanya gue bakal mungkin akan ngeker-ngeker beberapa game-game bagus yang menurut gue potensial dan akan gue funding. Oke. Nah ini kan gue kurang tau nih soal game gitu bro. Mungkin boleh dijelasin TLM itu apa? Ya itu kita adalah media game asal Indonesia. Oke media game asal Indonesia. Media asal Indonesia. Kita biasa ngomongin soal industri game. Soal bisnis-bisnis dan marketing manuver berbagai developer dan publisher. Kita ikut promosiin juga gitu ya. Terus kita juga biasa liputan-liputan juga. Kalau misalnya ada eksklusif-eksklusif konten di luar negeri tuh biasa kita samperin. Kita datengin gitu ya. Untuk ngeliput dan kasih beritanya ke temen-temen di Indonesia. Oh itu tugasnya ya? Sofarnya ya? Oh jadi dengan ibarat model 1M itu lu bakal gunakan kesana gitu ya? Kira-kira untuk awalan itu sih. Karena yang lain gue tuh bisnis yang lain tuh gue gak pake model sama sekali. Jadi gue kadang bingung juga chat. Kalau dikasih duit. Buat apa? Karena mereka bayar baru lu ini kan? Iya. Ada apa? Makanya gue butuh CEO baru. Mungkin ada yang lebih capitalism daripada gue. Karena gue semua bisnis lini gue kayak bikin consignment, bikin merchandise dan segala macem. Gue bener-bener gak pake modal gitu chat. Oh. Maksud gue emang bisnisnya organik. Terus akhirnya banyak konsumernya dateng gendut-gendut-gendut yaudah gitu. Oh oke. Moga-moga nanti banyak CEO baru deh di podcast ini pada nge-DM lu. Eh kamu dong jadi CEO gitu. Ada spesifikasinya gak? Ada spesifikasinya? Gak apa-apa cinta uang aja. Cinta uang aja? Cinta uang dan cinta industri game. Cinta uang dan cinta industri game. Jadi nanti boleh. Oke. Biar yang ada ambisi lah ya. Gue udah pengen main game aja chat. Serius. Dan mau ngurusin bisnis capek gue. Oke. Dari sekian lu banyak. Ini udah bro. Mungkin terakhir ya. Dari sekian lu banyak bahas-bahas tentang misteri, konspirasi dan segala macem. Ada gak pesan lu buat anak-anak muda gitu? Kan banyak tuh yang ibaratnya tuh ya pengen uang cepet. Terus percaya sama sosok siapa apa figur, toko agama atau segala macem gitu. Ada gak pesan lu buat mereka gitu? Yang terakhir. Apa ya sebenernya kaya tuh gak mungkin cepet chart. Itu mah pertama pasti. Oke. Jadi kalau dikatakan invest apapun dalam seminggu kaya sih menurut gue gak mungkin. Oke. Mungkin itu mungkin bagi orang yang kaya banget ya. Karena mungkin bisa funding sesuatu gitu ya. Hmm. Oke. Mungkin funding sesuatu terus dapet bunga mungkin ya mungkin bisa dapet duit. Tapi itu juga gak banyak. Jadi buat gue sih mending daripada belajarin masalah investasinya. Terus belum punya duitnya juga buat berinvestasi. Iya. Ya mendingan duitnya dipakai buat belajar sesuatu buat memperkaya skill sih. Oke jadi pelajarin skillnya ya. Iya karena kalau lu invest-invest cuma 50 ribu gitu kan. Bukan invest ya itu. Jadi apa sih? Jadi abu. Iya. Kalau main feature ya kalau kripto ya. Sekarang 50 ribu udah sekarang udah bisa ikut-ikut seminar online loh. Kayak seminar-seminar kelas menulis, kelas beriklan dan segala macem. Udah ada mulai dari 50 ribu kelas online gitu. Buat gue jadi mending memperkaya skillnya ya. Skill lu makin naik, makin naik, makin naik. Gue rasa setelah udah naik lu kayak udah gak butuh motivasi deh. Gak butuh motivasi. Gak butuh certain figure untuk lu ikutin omongannya. Iya bener-bener. Buat gue. Oke jadi pesan buat anak-anak muda itu perdalam skill aja ya. Yoi. Oke mungkin itu juga kalau gue liat ya. Skill lu kan ibaratnya kan bongkar-bongkar misteri ya. Bongkar-bongkar misteri. Sampai akhirnya bisa kolaborasi sama Deddy Corbuser ya. Iya. Kayak apa? Kayak ibarat sekarang lu sampai sekarang gak sih ya berarti ya? Iya karena itu gue bagian dari close the door. Bagian dari close the door? Bagian dari close the door. Ya buat anak-anak muda berarti perdalam skill gak usah pikirin instant money lah ya. 50 ribu udah mikirin. Investasi tuh gak usah dulu masih jauh maksud gue. Masih jauh ya. Ntar kalau udah duitnya banyak baru mikir lah ya. Iya duitnya udah mulai banyak. Ada duit dinginnya oke lah. Tapi kalau sehari-hari masih susah sih jangan lah ngapain lah. Oke. Mungkin YOLO aja YOLO. YOLO. Oke. Oke same. Oke thank you bro. Sama-sama chart. Tentif Aldo nih ya. Sama-sama. Terima kasih. Banyak hal-hal gue dapet. Thank you banget. Oke buat temen-temen yang langsung aja subscribe. Eh udah pasti banyak subscribe lah ya dari TTIP Aldo. Ikatin Instagramnya juga ya buat tambahan-tambahan. Iya. Buat tambahan-tambahan followers dan subscribe dulu. Terima kasih. Oke thank you bro. Terima kasih chart. Yuk.